Torik alias Sok Bunda Atta Restui Fuji dijodohkan dengan Saih Halilintar oleh Atta Aurel, mengenai hal tersebut justru bikin keduanya Sok Ibundanya langsung beri restu, selembram Fuji Utami kini menjadi kebanggaan keluarga Geni Faruk hingga berkeinginan menjodohkan dengan Saih Pasca Kandas dengan Torik Halilintar. Seperti yang kita ketahui berita seleb terkini, Fuji shock lidahnya tergigit sampai berdarah. Kagetnya Fuji karena mengetahui arti dari pertanda lidah tergigit sendiri. Sebab Fuji langsung sibuk mencari arti lidah tergigit hingga berdarah setelah mengalami kejadian tidak terduga itu. Ternyata setelah tahu arti lidah tergigit, Fuji langsung heran karena peristiwa itu menggambarkan suasana hatinya. Fuji belum lama ini membagikan unggahan seperti sedang stres sampai tak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Pada unggahannya itu, Fuji membagikan potret lidahnya yang berdarah dan bertanya kepada pengikutnya soal pertanda lidah tergigit. Melansir dari laman Instagram Fuji Underscore An pada Selasa, 16 April 2024. Darah berusia 21 tahun itu menunjukkan bagian lidahnya yang berdarah. Arti lidah kegigit, tanya Fuji dalam question box tersebut. Para pengikutnya pun berbondong-bondong mengomentari question box tersebut. Namun, Fuji memilih unggah mencari sendiri arti lidah tergigit. Rupanya arti lidah tergigit tersebut memiliki artian bahwa tengah mengalami stres. Fuji pun langsung bereaksi shock saat membaca arti lidah tergigit dari salah satu artikel di internet. Ah, tulisnya. Namun, Fuji menuliskan dirinya memang sedang tidak galau. Melainkan adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu sangat merindukan keponakannya yakni Galaskai Ardiansyah. Pada postingan terbarunya pada Selasa, 16 April 2024, Fuji menuliskan kata-kata yang seolah menguatkan dirinya. Kuncinya satu, jangan dipikirin, tulisnya. Selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisi.